Selamat pagi teman-teman siswa dan juga Bapak Ibu Guru, juga mungkin ada orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Oke, kita akan memulai sesi yang pertama bersama dengan Unpar, dengan siapakah perwakilan kampusnya? Jessica sama ada Evelyn. Baik, selamat pagi Miss Jessica dan Miss Evelyn. Apa kabar? Baik, Nuh. Baik ya. Bagaimana kah cuaca di Bandung pada pagi hari ini? Apakah cerah atau mendung? Kebetulan nggak di Bandung nih kalau aku. Mohon maaf terputus, apa kabar Miss Jessica? Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Halo, suara aku terdengar nggak ya? Iya, tadi sempat agak putus-putus Miss Jessica. Oke, Miss Jessica sudah siap untuk presentasi pagi hari ini ya. Sebentar, ini yang share screen bukan saya sebentar ya. Oh ya, oke baik. Akan kami tunggu. Tidak, selamat pagi hari ini ya. Tidak. 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 Ini boleh minta izin Tolong izin share screennya Ibu-ibu panitia Bisakah dibantu? Sudah dijadikan pohos bu kan? Oke, sudah-sudah mis? Sudah dijadikan pohos mis? Bukan yang satu lagi bu Miss Evelyn ya Atas nama Miss Evelyn ya Evelyn sudah sih Boleh nih kak Eko di share screen Mohon maaf bu Bukan akunnya ini ya Aku pakai akun yang satunya Baik Miss Evelyn Mohon ditunggu sebentar Apakah sudah Miss? Sudah bu Izin share screennya Silahkan Halo semuanya Selamat pagi Bapak Ibu Guru Dan teman-teman semua Dari semak BPK Penabur Senang banget bisa hadir dari sini Dan bisa ketemu teman-teman semua Walaupun kita ketemuannya cuma naat online Dan sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih Untuk Ibu dan Bapak Teman Dan Bapak Ibu Guru Karena sudah diberikan waktunya Untuk kami perwakilan dari Universitas Katolik Parahyangan Dan sebelumnya perkenalkan Dan sebelumnya perkenalkan Nama aku Evelyn Perwakilan dari Universitas Katolik Parahyangan Atau biasa dikenal UNPAR Nah pagi-pagi hari ini Saya nggak sendirian Saya ditemani oleh partner saya Kakaknya boleh kenalan dulu dok Boleh Oke Halo Tadi aku Yang pagi nih Jessica Salam kenal Buat Ibu Pemguru Dan juga Teman-teman dari SMA Kak BPK Penabur Bandar Lampung Oke Terima kasih Kak Jessica Nah disini kami akan mengenalkan Dan menceritakan lebih jauh nih Tentang UNPAR Atau Universitas Katolik Parahyangan Tapi sebelumnya teman-teman Nggak Abdul Kalau teman-teman semua itu Belum tahu ya UNPAR itu gimana Nah sebelum presentasi Aku mau nunjukin video singkat nih Tentang UNPAR Supaya teman-teman bisa tahu Gimana sih UNPAR itu Silahkan Kak Jessica Sebentar ya Ini ada Atau udah ter-share screen Masih yang lama Kak Jessica Masih slide yang lama Belum diganti slide yang baru Telefonnya boleh Stop sharing Lalu Baik teman-teman siswa juga Masih tetap semangat ya Untuk bisa mempersiapkan pertanyaan Seperti biasa Nanti akan Dibagikan Hadiah Bagi Siswa-siswa yang akan bertanya Sepertinya sudah Bisa share screen Kak Jessica Iya Kak Iya Kak Sudah Oke Selamat 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 Sub indo by broth3rmax Namely The Faculty of Economics The Faculty of Law The Faculty of Social and Political Sciences The Faculty of Engineering The Faculty of Philosophy The Faculty of Technology, Information and Science And the Faculty of Industrial Technology Established in Bandung, West Java since 1955 Padahyangan Catholic University Is the first private Catholic University in Indonesia Is the best private university for Sumatera, Jakarta, West Java, and the Bonten area With high quality facilities and infrastructures In addition to its competent lecturers and staff Unpar is able to produce students of the finest intellectual caliber and moral fiber In accordance with the Sanskrit motto Bakunin Hyang Miri Gunasantyaya Bhakti Padahyangan Catholic University Us at the national and international level In both academic and non-academic fields Unpar will help you explore the deepest potential in you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada kendala sinyal juga nih teman-teman. Kita langsung lanjut aja nih ke presentasi. Nah mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang bingung nggak sih atau masih labil gitu mau kuliah di mana atau mau masuk jurusan apa? Atau mungkin teman-teman tuh penasaran, kayak bakal seru atau bosen sih kuliah itu? Nah teman-teman boleh banget nanya-nanya seputar kehidupan kuliah atau lingkungan hidup di UNPAR di akhir sesi tapi ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang masih bingung nih mau masuk jurusan apa atau kampus di mana untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya teman-teman nih harus tahu dulu nih teman-teman mau jadi apa ke depannya dan passion teman-teman itu di mana. Kalau misalnya teman-teman suka belajar politik, berarti teman-teman boleh banget ambil ilmu hukum. Atau teman-teman suka baca-baca hubungan antara hubungan negara nih kayak misalnya perdagangan dunia, masalah lingkungan, atau juga kemiskinan atau mungkin konflik antar negara, teman-teman bisa ambil hubungan internasional. Atau teman-teman di sini mau buka usaha atau jadi bisnisman tapi mau punya juga nih pengalaman kerja di kantor, teman-teman tuh bisa masuk administrasi bisnis. Tapi kalau memang teman-teman masih bingung ya menentukan pilihan kampus atau jurusan, gak apa-apa gak usah panik teman-teman, apalagi ngikutin teman. Kenapa? Karena pilihan kampus itu memang harus sesuai dengan kemauan teman-teman nih biar teman-teman yang kuliah tuh semangat ngejalaninnya. Nah ini adalah beberapa alumni unpar yang sudah berada di karirnya masing-masing nih. Ada Kayosi, ada Vicky Shue, ada Tulus nih sebagai penyanyi, pasti teman-teman gak tahu ya. Terus ada Risa Sarasvati nih, untuk teman-teman yang suka nonton konten horror pasti tahu banget Risa Sarasvati. Terus ada Hotman Paris, pengacara kondang di Indonesia. Teman-teman mau yang ngikutin jejaknya Hotman Paris, boleh banget masuk hukumnya unpar. Lalu ada Bima Arya sebagai wali kota Bogor. Dan ketiga dari kiri yang di paling bawah itu ada Rini Sugianto, animator satu-satunya dari Indonesia yang berpartisipasi dalam film Marvel. Nah tentunya teman-teman, salah satu faktor keselesaan mereka adalah proses perkuliahan di unpar. Teman-teman sadar gak sih, kalau dunia kita tuh selalu mengalami perubahan dan kemajuan. Persaingan kerja pun nantinya pasti bakal semakin berat. Dan beberapa tahun ke depan, pasti bakal ditemui nih profesi-profesi baru yang belum terbayangkan oleh kita. Nah tenang aja teman-teman, unpar itu concern sama perkembangan dan kemajuan industri. Dan unpar itu selalu mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi jawaban dunia di masa depan. Nah oleh karena itu, unpar itu menghadirkan program-program baru untuk menjadi jawaban atas tantangan industri di masa yang akan datang. Penasaran gak sih teman-teman programnya? Nah ini ya teman-teman yang pertama. Nah ini ada Chemical Business Development dari jurusan Teknik Kimia. Nah di program ini, teman-teman tuh gak hanya diajarkan mengenai teknik kimia. Tapi teman-teman juga akan dilengkapi pengetahuan berbisnisnya. Contohnya ada Cash Management, Marketing, Business Model, dan juga Supply Chain. Nah selanjutnya ini ada Mekatronika dari jurusan Teknik Elektro. Dari jurusan Teknik Elektro. Nah sepertinya teman-teman tahu, kalau nantinya di program itu, teman-teman bakal mempelajari mekanika, elektronika, dan juga informatika. Teman-teman nantinya bakal belajar mengenai pemecahan masalah, tapi teman-teman juga bisa mewujudkan solusi dari hasil riset teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya ini ada Data Science dari jurusan Informatika. Seperti yang teman-teman tahu ya, data itu merupakan aset perusahaan yang penting di dunia teknologi saat ini. Sehingga data saintis ini bakal sangat dibutihin nih oleh perusahaan-perusahaan di masa depan. Nah di program ini teman-teman akan belajar mengelola data yang tepat supaya nantinya teman-teman bisa menciptakan keputusan yang dapat menguntungkan perusahaan. Nah selanjutnya ada Fisika Medis dari jurusan Fisika. Nah program Fisika Medis ini dikhususin untuk teman-teman yang mau berkarya di dunia kesehatan, tapi nggak mau jadi dokter atau suster. Karena di sini teman-teman akan belajar mengenai prinsip-prinsip fisika dalam bidang kesehatan. Contoh nyatanya adalah pemanfaatan gelombang pada mesin X-ray. Nah ini selanjutnya ada aktuaria dari jurusan Matematika. Nah teman-teman, aktuaria ini jurusan yang lagi ngetrend banget nih. Karena apa? Karena aktuaris itu salah satu profesi dengan gaji tertinggi loh. Nah kalau teman-teman mau ambil program ini di UNPAR, teman-teman tuh nantinya akan mempelajari ilmu ekonomi, statistika, dan peluang. Sehingga nantinya teman-teman bisa menganalisis sebuah resiko. Dan yang menarik di program aktuaria UNPAR ini, teman-teman sudah bisa lulus empat tes dari tujuh tes yang disyaratkan untuk menjadi seorang aktuaris. Nah selanjutnya ada program kewirausahaan dan bisnis keluarga dari jurusan manajemen. Nah teman-teman yang sudah punya pikiran nih untuk mewarisi bisnis keluarga, program baru ini cocok banget, karena mengelola bisnis biasa pastinya bakal berbeda sama bisnis keluarga nih. So kejuruan program ini memang berguna banget untuk kalian dengan latar belakang keluarga penbisnis. Nah selanjutnya ini ada Integrated Arts dari jurusan ilmu filsafat. Teman-teman yang suka arts bisa banget masuk kejuruan ini, karena program ini juga program pertama yang ada di Indonesia. Nah di sini teman-teman tuh akan mempelajari banyak budaya seni, dan juga teman-teman bakal belajar memadukan seni, seperti seni pertunjukan, seni musik, dan juga seni visual. Profesinya bisa jadi apa aja sih? Nah nantinya teman-teman tuh bisa jadi kritikus seni peran, juga bisa jadi kritikus musikal. Nah ini selanjutnya ada Digital Business dari jurusan ilmu administrasi bisnis. Nah di tengah zaman yang terus maju nih dan mengalami banyak perubahan, waktunya kita move on nih ke dunia digital. Karena apa? Karena mulai dari mesin makanan sampai mijit pun udah secara digital ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka berbisnis, harus banget nih belajar berbisnis secara digital. Di program ini teman-teman tuh akan belajar gimana sih memanfaatkan platform-platform digital dalam bisnis, dan juga pastinya trik-trik dalam berbisnis secara digital. Nah Unpar sendiri memiliki 7 fakultas dengan total 17 jurusan di dalamnya. Selain program-program yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di Unpar tuh masih banyak teman-teman jurusan-jurusan favorit. Seperti contohnya nih, di fakultas ekonomi ada jurusan D3 manajemen perusahaan, ada jurusan ekonomi pembangunan, manajemen, dan akutansi. Selanjutnya di fakultas hukum, itu ada jurusan ilmu hukum. Selanjutnya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, itu ada jurusan hubungan internasional, ilmu administrasi publik, dan ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya di fakultas teknik, itu ada jurusan teknik sipil dan arsitektur. Nah selanjutnya ini dari fakultas filsafat, itu ada jurusan ilmu filsafat. Lalu di fakultas teknologi industri, itu ada jurusan teknik industri, teknik kimia, dan teknik elektro. Dan yang terakhir ini ada fakultas teknologi informasi dan sains. Ada jurusan matematika, fisika, dan juga teknik informatika. Nah teman-teman, rata-rata jurusan di UNPAR ini sudah memiliki akreditasi A. Maka bisa disimpulin, kalau pendidikan di UNPAR itu memang berkualitas tinggi, dan tentunya akan mempengaruhi karir kamu ke depannya. Kenapa? Karena lulusan dari jurusan-jurusan tadi mudah diserap oleh perusahaan. Nah hal ini tuh dibuktikan dengan hasil tracer study yang sudah kami lakukan, dan didapatkan rata-rata lulusan UNPAR itu hanya membutuhkan rata-rata waktu 3 bulan untuk bekerja di perusahaan pertamanya. Dan banyak juga teman-teman yang sudah di-hire di tingkat akhir kuliah. Contoh nyatanya itu ada si Kajas nih. Jadi untuk teman-teman yang mau kepo soal magang, teman-teman boleh nanya-nanya nih nanti di akhir sesi sama Kajas. Nah teman-teman, apa sih alasan lulusan UNPAR itu cepat diterima di perusahaan pertamanya? Nah jawabannya akan dijawab oleh Kajas. Silahkan Kajas. Oke, ini suara aku sudah terdengar kak Evo? Sudah kak. Oke, jadi sekarang yang aku mau ceritain tadi alasan-alasan kenapa UNPAR itu lulusannya cepat mendapatkan pekerjaan, bahkan sebelum mereka lulus pun mereka sudah dapat kerja. Nah yang pertama pasti karena, boleh ya next Evo? Karena pengalaman UNPAR dalam mengajar. Jadi UNPAR ini merupakan universitas katolik pertama dan salah satu universitas swastat tertua di Indonesia. Jadi sudah berdiri dari tahun 1955, jadi sudah 66 tahun. Jadi berkat usianya yang sudah 66 tahun ini, menjadikan UNPAR sebagai kampus yang berpokalaman dan memiliki kewati-kewati yang cukup menjanjikan. Jadi banyak banget yang company-company itu bekerjasama dengan UNPAR, menjadi metra UNPAR. Nah hal ini juga dibuktikan dari mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari UNPAR. Jadi sampai saat ini sudah memiliki boy next atau 10 ribuan mahasiswa aktif. Dan juga terdapat 126 mahasiswa asing. Jadi mereka ini biasanya mahasiswa-mahasiswa yang menempus dengan exchange ke UNPAR. Nah ini dari hal ini bisa dilihat bahwa UNPAR itu sangat menjuntinggi toleransi dalam proses pekeliannya, jadi walaupun UNPAR itu niris katolik, tapi sebenarnya UNPAR itu kampus yang sangat diverse. Oke, selanjutnya dari dosen juga. Ini salah satu penentukan kenapa UNPAR itu berkualitas. Jadi saat ini ada 476 dosen, yang komposisinya 42% S3, 58% S2, dan berapa dari dosen ini juga sudah profesor. Selain daripada S1, S2, atau profesor, mereka ini juga merupakan praktisi atau profesional dalam bidang kealiannya masing-masing. Jadi misalkan dosen hukum, banyak mereka itu adalah pengacara profesional. Misalkan kalau dari dosen teknik sipil, banyak dari mereka yang sudah join atau bergabung, atau menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur negara, misalkan MRT. Sebentar ya. Lalu juga dari akreditasi. Jadi UNPAR itu akreditasi sudah secara nasional, dan juga secara internasional melalui ABE dan ACCA. Oke. Berarti kan aku sudah ceritakan tentang kuliah, fakultasnya ada apa saja. Nah sekarang aku mau ceritakan kegiatan-kegiatan lain, selain daripada itu yang akan teman-teman rasa padahal. Yang pertama dari organisasi mahasiswa, jadi di UNPAR itu ada berbagai jenis organisasi, tapi salah satunya pasti BEM dan Himpunan. Mereka itu seperti OSIS, sifatnya. Tapi BEM itu, dia itu penggabungan seluruh jurusan yang ada di UNPAR, tapi kalau Himpunan itu hanya perjurusan. Nah nanti dari dua organisasi ini, BEM atau Himpunan, mereka itu akan mengeluarkan program kerja, atau kepanitiaan yang bisa teman-teman ikutin, untuk pengasas soft skill teman-teman, networking teman-teman, dan segalanya, dan itu sangat dibutuhkan nanti kalau teman-teman mau bekerja. Jadi buat nambahin CV teman-teman juga. Lalu kerja praktik. Jadi kan teman-teman sudah belajar teori, di perkuliahan, pasti juga belajar praktikumnya. Salah satunya ini adalah simulasi persidangan di Fakulta Sukul. Selanjutnya, unit kegiatan mahasiswa. Itu kalau di SMA, biasanya terkenal dengan nama ekstrakulikular atau ekspor. Ini di UNPAR itu punya banyak jenis UKM atau ekspor, ada 20-an lebih, tapi aku sebutin beberapa saja. Yang pertama, suara-suara mahasiswa. Ini cukup sangat prestigis teman-teman, karena setiap tangannya, kalau nggak pandemi, mereka suka banget ikut perlombaan. Jadi buat teman-teman yang suka nyanyi, boleh banget join PSM kalau udah bergabung dari UNPAR. Dan terakhir, juara mereka adalah di Latvia, juara dua. Lalu ada Mahitawa UNPAR. Jadi ini, buat teman-teman yang suka rafting, suka adventure, pokoknya yang suka naik gunung, teman-teman boleh banget ikutan Mahitawa UNPAR. Nah ini, di foto ini adalah dua, oh Sisa UNPAR, sekaligus juga, dua lintas pertama yang menyelesaikan eksporisi, Road Seven Summit. Jadi menaik keki, tujuh gunung tertinggi, di tujuh benua. Jadi cukup banyak, cukup banyak privilege juga dari UNPAR, yaitu sepertinya bentuk berhasiswa sebagai penghargaan buat mereka juga. Selanjutnya, nah ini ada kegiatan juga di arsitektur UNPAR. Kebetulan, kalau arsitektur UNPAR itu, dia 60 persennya praktikum, ini lagi praktik juga. Lalu juga ada dari teknis sivil, ini lagi ngawasin konstruksi bangunan, jadi lagi ngeliatin pembangunan. Dan ini salah satu bentuk adaptasi UNPAR terhadap COVID-19, jadi sejak Maret 2020 kemarin sudah diadakan secara online. dari UNPAR ke seluruh dunia, jadi dari judulnya ini, aku mau ceritakan tentang Surin Exchange. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan keluar dari luar negeri, namun mungkin berat banget kalau meninggalkan Indonesia lama-lama, teman-teman bisa ikut program Surin Exchange yang diadain UNPAR ini. Jadi UNPAR juga sudah bekerjasama dengan beberapa universitas-universitas luar negeri terbaik dari beberapa benua. Ada dari benua Amerika, Asia, Australia, dan Eropa. Nih, aku tunjukin beberapa list universitasnya. Nih ada kayak James Madison, ada Dr. Tengen University, dan banyak lainnya. Selanjutnya, beasiswa. Ini mungkin teman-teman juga jadi pertimbangan ya. Jadi di UNPAR juga tuh punya berbagai jenis beasiswa. Yang pertama, internal dan interseksional UNPAR. Nah, ini untuk mahasiswa aktif dan memiliki prestasi di UNPAR. Jadi misalkan beasiswa dari internal UNPAR tuh ada beasiswa peserta lomba, jadi pastinya untuk teman-teman bisa ikut lomba. Lalu beasiswa kemimpinan, tadi kan aku sudah jelasin tentang BEM, kumpulan, jadi teman-teman yang ketua ini di situ, bisa juga ikutan ini. Lalu darmasiswa, buat teman-teman yang ada kendala finansial, lalu juga akademik, ini buat teman-teman yang punya IPK yang cantik, bisa banget ikutan ini. Biasanya di atas tiga, bisa boleh apply di beasiswa ini. Selanjutnya ekstelan UNPAR, jadi ini buat yang bergurta dengan UNPAR, seperti Reswan Jarum, Bakti BCA, Tokopedia, dan masih banyak lain. Lalu yang terakhir adalah biasiswa jalur kemitraan sekolah. Nah, ini privilege-nya adalah 50% sampai 100% potongan uang pangkal. Tetapi ini hanya untuk sekolah yang bergurta dengan UNPAR. Namun sayangnya, kalau IPK Pada Duk Lampung belum menjadi mitra UNPAR, tapi kami harapkan bisa segera menjadi bagian dari mitra UNPAR. Nah, fun fact-nya teman-teman buat beasiswa, sampai saat ini, khususnya untuk internal and natural UNPAR, sudah terdapat 100 mahasiswa aktif, seribu mahasiswa aktif yang sudah mendapatkan beasiswa. Jadi, kemungkinan besar juga buat teman-teman nanti kalau di bagian dari UNPAR, bisa mendapatkan beasiswa dari UNPAR. tersebut. Oke. Sekarang tentang, oke. Jadi, kalau buat teman-teman yang masih ingin bertanya lebih tentang UNPAR, boleh ini setelah mungkin di Q&A gak cukup, bisa juga nih kontak kami di Instagram, lain atau WhatsApp, atau email, atau mau melihat tentang UNPAR, dengan tahu kayak apa kampusnya, boleh ke Instagram kami atau UNPAR official. Ini boleh di screen ke teman-teman. Lalu juga, boleh next dulu, Buat PMDK. Nah, jadi ini aku mau ceritain juga jalur masuk yang ada UNPAR. Ini salah satunya yang lagi buka sekarang adalah PMDK. Jadi, penulisan minat dan kemampuan. Ini tutupnya 2 November nanti, jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk prepare. Nah, ini tuh plusnya apa sih? Teman-teman bisa dapat beasiswa potongan UKPA di awal, ini 50 persen potongan masuk, 50 persen bea awal. Terus, di sini tuh gak dikenakan bea formulir, dan juga di sini teman-teman hanya bisa apply satu jurusan saja. Nah, gue lagi dibalikin teman-teman. Eh, Kak Evo. Nah, selain daripada PMDK tadi, ada USM juga, ujian saringan masuk, biasanya sampai 3 gelombang, di mana USM 1 tuh biasanya Oktober sampai Januari, USM 2 itu Februari sampai April, USM 3 tuh mulai sampai Juli, ini tersetulis, kayak lagi teman-teman, biasanya bahasa Inggris dan matematika yang ditesin, lalu ada UTBK, Juni sampai Agustus. Jadi, ini boleh di screenshot sekali lagi, buat jadi, nih, konsiderasi teman-teman, kalau misalkan memang udah pengen masuk untar, bisa di screenshot, bisa dilihat juga, mau jalur mana atau kapan maksudnya. Oke, karena ternyata kita masih punya waktu, sekitar 19 menit ya, mungkin, kita sharing dulu kali ya, Kak Evo, tapi boleh juga nih, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh juga di chat atau mau langsung unmute juga boleh, atau raise hand juga boleh, nanti kita akan jawab. Di-stop share aja kali ya, Kak Evo, biar lebih enak nih, biar bisa lihat. Anakan, oke. Nah, halo Kak Jess. Nah, Kak Jess nih, boleh nih sharing-sharing pengalaman Kak Jess dong, kuliah di UNPAR gitu. Atau gimana sih, Kak Jess tuh bisa milih jurusan Kak Jess sekarang? Boleh. Mungkin, aku perkenangan lagi lah ya, jadi nama aku Jessica Martiana, boleh panggil aku, Jess sih, jadi aku tuh, dari jurusan aku tenti, dulu aku juga penabur, tapi penabur di wilayah Bogor gitu, Bogor sana. Nah, jadi aku juga anak merantau nih. Mungkin, buat teman-teman yang disini masih bingung, kalian milih jurusan gitu, kayaknya banyak nih, kas 12 atau kas 11 gitu, masih bingung. Kalau aku dulu, milih aku tenti tuh, karena memang, kebetulan tuh, itu hal yang aku sukai gitu. Lalu, cuman aku, minat dan bakatnya nih, belum aku pastiin banget, tapi cuman aku memang ada minatnya gitu kan, tapi bakatnya belum tahu. Nah, makanya setelah juga lihat nilai rapat, memang kebetulan nilai ekonomi aku, itu tuh paling bagus, dan matematika gitu. Jadi aku kayak, oh ya, beda nih, kalau aku tansi. Tapi akhirnya, aku bawa ke guru BK, biasanya kalau di penabur, kalau penabur aku ya, ada psikotest kan, di awal masuk, minta tolong dilihatin, dari hasil psikotestnya, dan juga, rapat nih, bisa enggak ya aku tanti. Terus akhirnya, selalu merenungi, terus dilihat sama guru BK aku, terus dibilang, ini bisa kamu, aku tanti ada bakatnya juga, kamu juga suka, ini enggak bisa gitu. Jadi katanya, oke deh aku tanti, fixin aku tanti. sekarang, cari perguruan tingginya. Nah, honestly, aku tuh juga PTN dulu, pengennya. Cuman, namanya masa depan, itu kan, atau hidup di dunia ini, kan tidak pasti ya, perunduan yang tidak pastikan gitu. Namanya kuliah, itu kan menyangkut masa depan, dan enggak boleh ada yang, jelek gitu kan, kampusnya. Jadi, saatnya PTN-nya juga, PTN-nya juga sama kayak PTN, jadi di-prefer semuanya dengan baik. Nah, PTN udah dapet lah ya, gitu kan. Mana yang paling bagus di-preferkan sih, kan mungkin teman-teman udah tahu. Sekarang, sekarang, sesanya, mungkin mirip-mirip di offer-nya, tapi harus cari yang unik gitu kan. Akhirnya, karena keluarga juga banyak yang latar-latar, kita tuh dapet kerjanya beneran, kayak yang tadi KSO bilang, cepat banget dapet kerjanya gitu kan. Akhirnya aku masukin ke list, aku termasuk sub list. habis itu aku search khusus untuk akutansi UNPAR. Nah, akutansi UNPAR itu, dia itu udah bermitra dengan beberapa company, salah satunya adalah HAP, atau Big Four. Kalau misalkan teman-teman sini ada yang pengen akutansi, Big Four, kan pasti dulu cita-citanya pengen lah ya, masuk Big Four gitu kan. Karena tuh boosting karirnya cukup baik, kalau misalkan ada jadi akutansi gitu kan, karirnya tuh bagus kalau pertamanya di Big Four sebagai auditor. Nah, itu tuh ada yang suka ada yang kampus hiring di UNPAR, setiap tahunnya gitu. Akhirnya aku akutansi UNPAR, dan hal itu juga terbukti, jadi dari awal aku masuk, cutting aku juga ada banyak kampus hiring. Jadi beneran, dulu waktu di offline tuh, mereka tuh nanti buka stand gitu loh, untuk kita apply gitu biasanya. Tapi karena sekarang online, saya tetap jadi ada pamflet, nanti ada seminar. Mereka suka seminar juga, aku UNPAR untuk berbagi, untuk sharing knowledge terbaru tentang profesional auditor maksudnya gitu. Dan puji Tuhan, belakang Agustus ini, tepatnya September awal, aku dapat pengumuman kalau aku masuk salah satu KP di Big Four. Ya, gitu. Jadi itu bukan cuma omong doang lah gitu. Kalau misalkan kamu masuk TUNPAR, bisa cepat dapat kerja gitu. Bahkan aku kan masih kuliah, masih tingkat akhir, udah dapat kerjaan. Itu sih. Oke, menarik banget nih ceritanya Kajas ya. Nah sekarang mungkin aku nih ya, pengalaman aku sendiri. Mungkin kenalan dulu lagi nih, nama aku teman-teman Evelyn, dan asal aku nih dari Lampung juga nih, aku anak Lampung juga. Dan benar, aku juga anak rantau. Dan dulu tuh aku sama sih, di masa-masa aku SMA, aku tuh ngerasain labil-labilnya juga nih, mau masuk jurusan atau mau masuk kuliah di mana. Nah sebelum ketemu nih sama UNPAR, dulunya tuh aku sempat ragu, mau masuk jurusan bisnis, atau mau masuk jurusan manajemen. Karena memang aku punya cita-cita untuk punya usaha sendiri nih, tapi aku juga pengen punya pengalaman untuk kerja di perusahaan besar. Nah sampai akhirnya, aku tuh ketemu sama kakak-kakak UNPAR, ya sama kayak teman-teman ketemu sama kita, dan aku tuh dikenalin sama jurusan administrasi bisnis. Nah bedanya apa sih jurusan administrasi bisnis sama jurusan manajemen atau jurusan bisnis aja nih. Nah di jurusan administrasi bisnis ini, atau aku sebutnya at-bis nih ya biasanya, itu tuh kita mempelajari kegiatan operasional perusahaan juga nih. Contohnya kayak kegiatan keuangannya, jadi di at-bis kita belajar akutansi sampai perpajakan. Terus kita belajar kegiatan pemasarannya, juga kegiatan mengelola SDM, sampai kegiatan produksinya. Jadi di at-bis ini, kita nggak cuma belajar tentang apa ya, menjalankan usaha, tapi kita tuh juga mampu membangun bisnis dari awal. Dan di jurusan at-bis UNPAR ini, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, programnya tuh lebih ke arah digital bisnis. Jadi kita belajar juga nih, mengelola bisnis di platform-platform digital. Jadi kita nggak ketinggalan, apalagi di era digital sekarang. Nah, terus kerja di, maaf, agak serak ya. Dan kerja di at-bis sendiri tuh memang prospek kerjanya luas nih ya. Selain bisa jadi entrepreneur, kita tuh juga bisa kerja di perbankan, bisa juga kerja sebagai manajemen perusahaan, terus bisa kerja di bagian marketing, sampai bisa juga jadi akuntan nih. Dan kenapa kalau ditanya aku milih UNPAR? Karena jurusan administrasi bisnis di UNPAR pastinya udah akreditasi A. Dan aku juga percaya sama pengalaman UNPAR, ya benar kata Kak Jess, udah 66 tahun berdiri. Jadi pastinya kualitas pendidikannya nggak usah diraguin lagi. Dan mungkin ini, di Bandung itu memang kotanya buat nyaman banget sih Kak Jess. Selain adem, beda banget teman-teman sama Lampung, mohon maaf. Tapi di Bandung tuh bener-bener apa ya? Ngebuat kita untuk semangat juga belajarnya. Selain adem, di Bandung tuh banyak tempat kuliner juga ya Kak Jess. Ini jadi promosi Bandung gimana sih ya? Dan Bandung tuh juga punya tempat wisata. Jadi untuk teman-teman yang udah penat kuliah, udah pusing, belajar, teman-teman bisa jalan-jalan aja gitu di Bandung. Deket kemana-mana juga dari UNPAR. Bener banget. UNPAR juga vibes-nya enak. Ada gedung baru juga kebetulan ya Kak Eko. Jadi inilah enak banget gitu pacar. Bener banget. Terus kayak di Korea juga kan dingin-dinginnya gitu. Bener, Korea ya. Korea lokal gitu ya. Korea lokal gitu. Disitu komosi kan. Nah, ini sih. Mungkin sekarang kita berbagi tips aja nih Kak Jess. Supaya teman-teman kita nih gak salah milih jurusan atau milih kampus tuh gimana. Mungkin dimulai dari aku dulu nih ya Kak Jess. Nah, untuk aku sih, untuk teman-teman tuh yang masih bingung ya mau masuk jurusan atau mau masuk kuliah apa, teman-teman tuh gak usah panik, gak usah takut, jalanin aja dan teman-teman tuh memang harus cari tahu nih dulu minat teman-teman itu ada di mana. Kayak misalnya teman-teman tuh suka hitung-hitungan, teman-teman tuh bisa banget masuk jurusan teknik sipil atau akutansi. Atau teman-teman yang suka berpolitik nih atau apalan, teman-teman bisa juga masuk HI atau masuk hukum. Nah, atau teman-teman yang suka gambar nih sekarang, yang udah punya bakat-bakat gambar, mungkin teman-teman bisa juga masuk arsitek. Nah, itu sih. Jadi menurut aku teman-teman kalau memang masih bingung, nentuin apa yang disuka atau patient-nya, gak apa-apa, jangan terburu-buru juga. Saran dari aku sendiri itu mungkin teman-teman bisa ikut tes minat bakat ya, karena di Google sendiri itu bisa kita cari secara gampang dan juga banyak yang gratis gitu. Jadi teman-teman ikut aja tes minat bakat di Google gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa konsultasi nih sama guru BK di sekolah. Atau mungkin teman-teman yang bingung, teman-teman bisa konsultasi aja juga sama kita ya, Kak Jas. Nah, dari Kak Jas sendiri nih, ada gak tips untuk teman-teman kita supaya gak salah masuk kuliah atau jurusan? Ya, pastinya tadi yang kayak aku sebutin tuh konsultasi dengan BK tuh penting banget. Jadi habis teman-teman udah potensi, udah tahu potensi teman-teman, potensi tuh kemampuannya teman-teman, kira-kira nih kemampuan teman-teman di mana? Nah, karena percuma kalau misalkan siapa tapi gak ada potensinya, gak ada kemampuannya kan juga gimana nanti survive gitu kan? Karena kuliah kan kalau bisa, kalau bisa kan jangan yang kayak setahun yang ternyata gak demen gitu. Ya oke lah setahun, andain dua tahun gak demen pasti pindah. Tuh ada loh banyak loh teman-teman. Itu kalau bisa jangan kan, kalau apalagi sayang buat orang tua gitu kan, siapa tau masih buat orang tua, tapi kan gak tau ya anak zaman sekarang mah, udah pada tajir-tajir ya kayak so ya kan, udah pengen nyambung kan. Lalu ya abis itu, lalu abis itu track record kampus. Jadi kalau teman-teman udah tahu potensi, hal yang cukai, tes minat bakat, udah sampai tes minat bakat, udah tahu minat bakatnya juga, udah konsultasi, udah top chair loh nih, oke aku mau ambil akutan sih kayak aku tadi gitu. Cari kampusnya. Ingat kalau misalkan mungkin teman-teman sudah lihat juga yang mau PTN, kita harus siap untuk segala kondisi gitu kan, salah satu milenial gitu kan, kita kan adaptif gitu ya, jadi kita juga harus prepare juga for uncertainty gitu. Jadi cari track record kampus, harus lakitasinya A, kenapa? Kenapa? Karena percuma nih teman-teman IPK udah cantik, udah cakep, udah empat, performanya kuliah, gak percuma juga sih aku bilang, performanya maksudnya ikut organisasi, sosialnya banyak, ya pokoknya udah bagus lah performa teman-teman, tapi kampusnya kan, latar belakang kampusnya dia, akitasnya gak bagus, gak diketahui, karena perusahaan itu kan dia punya top list universiti ya, jadi kan teman-teman tahu lah, istilah top list gitu. Itu tuh jadi sayang gitu, jadi kalau bisa konsiderasikan, track recordnya, alias akitasnya A, dan juga alumni-nya, biasanya juga dari alumni gitu, misalkan, misalkan company A, alumni dari, umparnya banyak gitu, itu juga dilihat, pastikan mereka juga punya company-nya itu, banyak alumni dari universitas, yang mau teman-teman masukin gitu. Lalu tanggal-tanggal pendaftaran kampus, khususnya untuk teman-teman yang mau swasta, itu kan harus mandiri ya, jadi search sendiri website, atau apapun, nah itu harus dipantengin teman-teman, jangan miss gitu. Mau promosi lagi, jadi PMDK Unpar juga 2 November nih ya, terakhir coba tahu ada yang minat gitu, jangan sampai lewat, karena sayang banget gitu. Gak tahu ya, tapi kata orang-orang, kalau kan anak termasuk, oh kok WSM 2, kalau waktu itu di Unpar. Nah itu, kalau di Unpar sih setiap tahunnya, selalu ada kuota ya, pasti selalu ada kuota. cuman gak tahu kampus lain, biasanya kan semakin lama, semakin banyak yang masuk kan, jadi biasanya udah mulai persenangannya cukup ketat gitu, jadi ya dikonsiderasikan juga buat teman-teman. Itu sih jadi aku kaya, nah sekarang nih aku udah cerita-cerita nih, kan boleh dong nanya? Ya teman-teman boleh banget nih, yang penasaran tentang kuliah itu gimana, atau teman-teman mau nanya tentang jurusan-jurusan yang ada di Unpar, tuh boleh banget. Dan untuk teman-teman semua, kita ada merchandise, kita ada bagi-bagi merchandise nih, buat tiga orang pertama, yang nanya, jadi untuk teman-teman, boleh langsung unmute aja, atau raise hand, atau teman-teman yang masih malu-malu, boleh banget private chat ke kita nih ya Kak Jess. Baik, Kak Evelyn dan Kak Jessica, kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab, berarti ini ya, dari Virtual Eduverse Mak Penabur, kami juga punya lima hadiah, untuk siswa yang mau tanya, lalu juga tadi ada tiga hadiah dari Unpar, berarti ini ada banyak sekali hadiah ya, kita langsung saja ke kolom chat, silakan teman-teman boleh tuliskan di kolom chat, atau mau open mic juga boleh, akan langsung ditanya, akan langsung dijawab, karena kita masih punya waktu sekitar tujuh menit, untuk sesi tanya-jawab. Oke, ada dua orang nih. Yang pertama, dari Jason Kak, bisa langsung kita jawab, kalau untuk Unpar itu, weekendnya, hiburannya, kemana ya Ce, dia minta referensi Kak, untuk hiburannya, mau apa aja gitu yang ada ya, boleh Kak dibantu untuk dijawab? Ya boleh banget, ini pertanyaan yang paling baru, selama aku bertugas ya, Presenterasi. Terexpected banget ya Kak Jason. Tapi ini gak salah nanya sih, kebetulan suka jalan-jalan orangnya ya. Bener-bener. Boleh Kak Jason, jawab dulu nih. Ini Jason ini bagus ini, work-life balance ya, jangan cuma kuliah terus. Nah jadi weekendnya di Unpar nih, banyak Jason. Aduh, aku gak tahu, kalau misalkan aku sukanya nge-mall. Nge-mall tuh deket tuh, ada Chiwok, PVJ itu cuma 9 menit, dulu waktu aku kuliah, ongkos, grepe cuma 9 ribu, itu bociwok, mau PVJ, kalau misalkan, mobil biasanya 16 ribuan, jadi murah gitu, kalau gak itu. Punclut ya, Kak Evel deket kan? Bener-bener. Kewisata Punclut, itu kayak cuma naik dikit, dingin banget. Theater juga deket. Kalau mungkin Kak Evel ada revensi lain, aku ngasihnya yang baik-baik ya, karena hiburan baik dan hiburan tidak baik, itu berdekatan gitu ya. Bener-bener. Kalau aku sendiri, emang anaknya suka, kulineran, jadi mungkin, apa ya, rekomendasi dari aku nih, untuk teman-teman yang suka makan juga, teman-teman tuh bisa, malam-malam tuh datang ke street Sudirman ya Kak Jess ya, karena banyak banget kuliner-kuliner yang enak, terus juga banyak sih ya Kak Jess, kayak di daerah Punclut, juga banyak sih, tempat-tempat makan kaki lima, yang memang enak-enak gitu. Atau di setiap budi nih, untuk teman-teman. Kalau aku juga biasanya, kafe-kafe juga banyak sih teman-teman, mau yang di dekat Unpar, mau yang jauh juga, juga banyak yang bagus-bagus kafenya. Gitu sih teman-teman. Oke, Kak, terima kasih untuk referensinya. Ini sudah banyak juga pertanyaan, tapi masih ada dua slot pertanyaan nih, kalau teman-teman mau dapat hadiah, masih bisa ya, masih terbuka untuk dua. Kak, ada beberapa pertanyaan, boleh saya jadikan satu ya, karena ada pertanyaan yang hampir sama, dari Amanda dan juga dari Devon, untuk kerjasama dengan perusahaan, dengan mahasiswa magang, apakah ada? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau magang di semester berapa? Silahkan, Kak. Oke, mau aku dulu, aku dulu yang jawab, karena, atau Ekon, aku dulu, ya aku ya? Iya, boleh, Kak Jess. Itu, kalau kerjasama pasti ada ya, tapi karena nih, biasanya setiap jurusan tuh punya, kerjasamanya masing-masing, kalau misalkan asitaktur umpar, kayak gitu tuh terkenal, biasanya dosennya yang suka, bahkan ajak aku. Kayak kalau pagang, ayo kamu kerja, gitu. Tapi kalau aku, aku nanti, kayak aku tidak cinta, biasanya nanti hiring, nanti ada buat magang. Baru ini, ada program magang dari EY, gitu, buat mahasiswanya. Jadi biasanya tingkat atas sih, teman-teman, karena kan dipuntukkan untuk yang udah, udah banyak teori, udah banyak nih, taktiknya, belajarnya gitu, udah mateng lah ilmu-nya gitu. Biasanya semester, 5 ke atas, 5, 6, 7, 8 gitu. Kerjasamannya ada, pasti ada. Tapi company, nggak bisa disebutin, nanti pokoknya pasti ada. Nanti, nanti tenang aja, informasinya selalu flow, ke entah grup angkatan teman-teman, entah dari dosen ke kalian, gitu. Karena komunikasinya cukup lancar sih, kalau masalah magang, informasi, bahkan nggak usah magang, pekerjaan pun nanti pasti ada, untuk tingkat atas. Offer-nya gitu. dipilih mana yang baik. Bentar. Oke, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Jangan khawatir ya, pasti ada, karena Unpar tadi disampaikan, sudah berdiri sejak tahun 1955 ya, jadi tidak perlu diragukan lagi, kerjasamanya dengan banyak pihak. Oke, berikutnya, pertanyaan dari Agata, lalu juga sama ini, dari Kamila, mirip-mirip ya, berkaitan dengan beasiswa, Kak, apakah ada, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Silahkan. Boleh nih Kak Evel yang jawab. Oke, kalau beasiswa sendiri, memang di Unpar itu variatif ya, udah, seperti yang tadi Kak Jess jelasin nih, itu ada memang berbagai macam, beasiswa yang memang disediakan sama Unpar. Ada yang internal, sama ada yang eksternal. Nah, kalau yang eksternal itu, biasanya dia, dari memang perusahaan-perusahaan besar nih, kayak misalnya Jarum. Nah, untuk apply-nya sendiri, itu sebenarnya teman-teman bisa langsung cek di IG-nya, BKA Unpar nih, kalau memang teman-teman mau lihat, berbagai macam beasiswanya. Nah, biasanya itu, di IG BKA Unpar ini, biasanya selalu diumumin nih, gimana sih cara pendaftaran, atau syarat-syaratnya itu udah ada semua. Jadi, untuk teman-teman yang memang, mau apply beasiswa, itu bisa cek sendiri di BKA Unpar, syarat-syaratnya. Karena memang setiap beasiswa itu, punya persyaratan beasiswa yang berbeda-beda. Atau mungkin Kak Jas mau nambahin, boleh Kak Jasu. Enggak, sudah cukup. Itu udah seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Kak. Pertanyaan berikutnya, berkaitan dengan akreditasi aktuaria Kak, program jurusan yang baru ya, bolehkah diinfokan Kak, berapa akreditasinya? Oke, aktuaria itu jurusan matematika ya, itu sudah A ya Kak Evel, sudah A kalau matematika. Tadi Kak Evel ceritain ya, kalau misalkan, tadi pertanyaannya apa aja yang kori. Akreditasinya apa ya? Ya, Terus. Berarti sudah menjawab ya Cecil. Ini masih ada dua pertanyaan Kak, yang terakhir, dari Florencia Frederin, ketika misalnya sudah daftar di Unpar, apakah masih bisa untuk pindah ke kampus yang lain? Mungkin ini berkaitan dengan pembiayaan ya Kak. Bukankah begitu? Ating yang ditanya, apakah masih... Betul Mem. Betul ya. Mem Henni langsung nyambung nih sama pertanyaannya Ating. Misalnya sudah melakukan pendaftaran, lalu sudah ada pembayaran, ketika misalnya diterima di perguruan tinggi yang lain, lalu memilih untuk di perguruan tinggi yang lain, bagaimana kaitannya dengan pembiayaan yang sudah diberikan ke Unpar? Silahkan Kak. Ini tuh mungkin PTN lah ya, ini aku juga tahu kok aku mengerti. Untuk saat ini sih belum dikembalikan ya, jadi kalau misalkan gitu, gantinya ya jadi USM, jadi teman-teman misalkan, biasanya tuh habis USM 1 tuh habisnya habis SNM PTN. USM 2, S9, PTN. Jadi seperti itu sih, karena nggak dikembalikan. Jadi tipsnya adalah ya, ikut USM nanti setelah pengumuman gitu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir Kak, dari Angelika. Hai Kak mau tanya, kan ada nih mahasiswa yang pasti nyesel sama pilihan jurusannya. Kalau kita mau pindah jurusan, tapi tetap di Unpar, bisa Kak? Jadi kayaknya masih galau ya Kak ya, mau milih ini. Kalau nyesel nanti kira-kira gimana Kak? Ada nggak jalan keluarnya Kak? Itu tuh bisa sih, ada memang salah satu teman juga yang kayak gitu. Tapi untuk bayar biayanya lagi tuh aku kurang tahu, maksudnya biaya awal. Tapi setelah aku belum nggak akan bayar biaya awal sih ya, jadi mungkin ada bayar biaya transfer, maksudnya pemindahan jurusan itu gitu. Nah itu untuk biayanya berapa aku, belum cek lagi berapa gitu, belum tahu detailnya. Ini pertanyaan cukup jarang ditanya. Ini mungkin nanti aku bisa update lagi kali ya, buat Angelika. Mungkin dari Unpar nanti bantu kontak ke BPK Penabur Lampung buat mungkin menjawab lagi lebih detail. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jessica dan juga Kak Evelyn. Jadi Memheni umumkan ya, untuk Jason, Amanda, dan juga Agatha akan mendapatkan hadiah langsung dari Unpar, lalu kemudian Cecil, Devon, Camilla, Florensia, dan juga Angelika akan mendapatkan hadiah dari Panitia Edu Fair 2021. Baik Kak Jessica dan juga Kak Evelyn, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung sesi, karena pemaparannya sangat menarik. Ini untuk teman-teman siswa yang kepengen kuliah di Bandung, Unpar ini adalah pilihan yang sangat baik untuk bisa kalian ambil begitu ya. Untuk terakhir, silakan Kak Jessica dan juga Kak Evelyn untuk closing statement dipersilahkan. Oke. Wow. Terima kasih untuk teachers yang sudah mengizinkan kami presentasi di sini, aku dan Evel, dan juga buat teman-teman dari SMK Penabur Bandar Lampung. Terima kasih untuk waktunya juga sudah mendengarkan kami, presentasi kami, doa dan harapan kami semoga teman-teman bisa lulus dengan baik ya, apalagi kan lagi pandemi ini, terus bisa masuk universitas yang teman-teman semua harapkan dan inginkan. Itu dari kami, dikembalikan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak Kak Jessica dan juga Kak Evelyn untuk partisipasinya dalam Edu Fair kami. Mudah-mudahan banyak juga siswa kami yang memilih untuk masuk ke Unpar. Sampai ketemu ya Kak di dalam sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. God bless you Kak. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.